bismillahirrahmanirrahim jangan sampai cita-cita besar Indonesia itu hilang amanat undang-undang dasar cita-cita besar Indonesia itu adalah mencerdaskan rakyatnya diantara cita-citanya juga adalah ikut serta mendamaikan Hai apa namanya dunia saya kira itu cita-cita besar dari rakyat Indonesia yang tercantum di undang-undang dasar 1945 lagi jangan sampai itu hilang salah satu prasarat besar untuk itu serta mendamaikan dunia adalah kita masuk pada Islam rahmatan lil'alamin nah sebelumnya tidak usah sungkan tidak usah takut ini gratis silahkan di klik gambar loncengnya subscribe like serta senang sekali jika Bapak Ibu ikut menuliskan komennya di kolom YouTube kami dan itu saya kira sebagai tanda saling mewangikan nah saya masih konsen ke Pak Pak Roroji ke Pak Menteri Agama di mana Menteri Agama itu secara anggaran itu masuk lima besar apa namanya kementerian yang mendapat anggaran terbesar di Republik Indonesia Pak Menad Pak Menteri Pak Jendral alih-alih Bapak mengkampanyekan Islam rahmatan lil'alamin malah Bapak terjebak malah Bapak saya anggap saja Bapak lupa dan segeralah minta maaf dan segeralah mengkampanyekan Islam rahmatan lil'alamin jangan mengkampanyekan jangan terjebak jangan lupa jangan berbagai jangan lagi Bapak jangan lagi mengkampanyekan ikut-ikutan mengkampanyekan Islam fobia Islam yang dikesankan yang di fitnah ikut-ikutan pada rombongan radikalisme yang Bapak maksud karena apa karena Islam rahmatan lil'alamin karena Masjid yang Bapak sebut sebagai pintu masuk radikalisme itu adalah Masjid yang sangat bermanfaat Masjid yang ikut serta mendamaikan dunia Masjid itu peranannya besar dari mulai peranan ikut serta membantu ibu-ibu ibu-ibu kader dalam mengkampanyekan pentingnya kesehatan sampai kepada masalah-masalah ekonomi sampai kepada masalah-masalah rohani bahkan Masjid berperan besar dalam kemerdekaan Masjid berperan besar dalam mendeklarasikan perdamaian dunia Masjid berperan besar dengan koperasi Masjid yang melalui peran kebersihan melalui berbagai peran kampanye yang dilakukan di Masjid saya kira Masjid sangat positif gitu jadi kalau Bapak terjebak ikut mengkampanyekan Islam fobia itu kesalahan besar dan sekali lagi saya mohon sangat Bapak segera minta maaf Bapak segera apa namanya merangkul para ketua DKM untuk tutup serta mengambil perang besar di Kementerian agama sekiranya subuh-subuh ini bangun pagi tadi sedikit sarapan kemudian di Masjid barusan Adam sekali Pak di Masjid di Masjid saya kurang lebih ada tiga soft satu soft kurang lebih 30 orang ada anak muda ada anak-anak Masjid apa namanya mendidik kami untuk bangun pagi saya kira Bapak juga sudah bangun pagi Assalamualaikum Pak Pak roji silahkan Bapak menyapa warga di Indonesia melalui Masjid karena Masjid adalah kesehatan karena Masjid adalah bangun pagi karena Masjid adalah menyapa Indonesia dari mulai pagi sampai menjenang malam jadi Indonesia dikawal oleh Masjid Pak kesehatan Indonesia dikawal oleh Masjid Pak Masjid itu bukan lambang Islam fobia bukan lambang yang bukan kampanye apa namanya anti nasionalisme apalagi kampanye anti Islam jadi nggak mungkin itu di apa namanya diawali dari masjid nah terakhir saya ikut nyanyi nih Pak bersama Gus Dur terima kasih sampai jumpa Jangan buru Asyikon Cepake Injerudodo Om Menteri ini yang salawat Adalah Presiden Republik Indonesia Bernama Almarhum T.H.J. Abdul Rahman Wahid Bapak nanti Ikutan salawat ya bersama Agustur Pak Masa segan-segan nyantai aja Pak Assalamualaikum Pak Menteri Sampai jumpa